Buku Kedua Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 49 Siopo menurut Mereka segera menjalankan lagi kereta tersebut sampai sekian tama menempuh perjalanan Mereka masih belum menemukan satu pun rumah penduduk desa Siopo khawatir mereka akan tersusul oleh rombongan sang chie Karena itu, ketika melihat sebuah gang kecil, dia menyuruh sais membelokan kereta ke arah gang itu Justru kereta sedang dijalankan perlahan iahan Dari belakang mereka terdengar suara derap kaki belasan ekor kuda Siopo menjadi terkejut sekali Hatinya juga langsung merasa cemas Mungkinkah rombongan lawan sudah menyusul tiba celaka? Rupanya jumlah para lama itu lebih dari belasan orang, kelunya dalam hati Suara derap langkah kaki kuda itu semakin cepat Diam-diam Siopo mengintai keluar jendela Tampak puluhan penunggang kuda dengan pakaian berwarna hijau mendatangi kereta Ternyata mereka bukan rombongan para ihama Dalam waktu yang singkat kereta itu sudah tersusul sebentar lagi Para penunggang kuda itu akan melewati mereka Tiba-tiba terdengar suara aku memanggil Deto aku Deto aku salah satu dari penunggang kuda itu Yakni seorang anak muda Langsung menghentikan kuda tunggangannya Dibiarkannya kereta itu lewat di sisinya Sehingga mereka berjalan berdampingan Nona tanpa si penunggang kuda itu Benar, memang aku sahut aku yang dari nada suaranya Kentara bahwa hatinya senang sekali Tidak tersangka kita akan bertemu kembali Kata si anak muda Apakah kau bersama-sama Nona Ong? Bukan, sahut aku Kakak seperguruanku tidak ada di sini Apakah kau pun hendak menuju Hakan lagi-lagi Anak muda itu bertanya Tidak sahut aku Kau tahu kan ramai sekali Kata si penunggang kuda Sebaiknya kau ke sana saja Pembicaraan itu berlangsung Sementara kereta terus berjalan Sedangkan si Yopo yang masih duduk satu kereta Dengan si Nona terus memperhatikannya Tampak kedua pipi si Nona bersemu dadu Wajahnya berseri-seri Seakan senang sekali dapat bertemu Dengan pemuda pujaan hatinya Si Yopo merasa dadanya Seperti dihantam oleh martil dengan keras Apakah penunggang kuda itu kekasih Nona Ako? Tanyanya dalam hati Lalu dia berkata dengan suara perlahan kepada si Nona Sekarang kita mau menyembunyikan diri Dari kejaran musuh Sebaiknya jangan seberangan berbicara Dengan orang yang tak ada sangkut pautnya Dengan kita Ako seperti tidak mendengarkan kata-kata si Yopo Ada keramaian apa di kota Hakan Tanyanya kepada si penunggang kuda Apakah kau belum mengetahuinya Terdengar suara si penunggang kuda Yang sembari mengulurkan tangannya Menyingkap tirai kereta Sehingga kepalanya dapat menjulur ke dalam Wajah pemuda itu tampan sekali Usianya sekitar 23an tahun Apalagi wajah itu penuh dengan senyuman Sehingga tampak semakin manis dan ganteng Di kota Hakan ada keramaian Menyebelih kura-kura Semua orang gagah di seluruh negeri ini Sedang menuju ke sana Katanya Apa sih maksudnya menyebelih kura-kura Tanya aku Kalau hanya menyebelih kura-kura Apa yang bagus dilihat Memang yang dilaksanakan di sana Menyebelih kura-kura Kata si penunggang kuda Sambil tersenyum Tapi yang disembelih Bukan kura-kura Busuk Melainkan seseorang Yang akhir namanya Menggunakan kata-kata kuih Seperti bunyinya kura-kura Aku tertawa Ah! Mana ada orang yang namanya Menggunakan huruf kuih kura-kura Katanya Kau hanya membohongi aku Si penunggang kuda ikut tertawa Sebetulnya tulisannya memang tidak sama Hanya bunyinya saja yang sama Huruf itu huruf kuih dari bunga kuih hoa Coba kau tebak siapa orangnya Si Yopo terkejut setengah mati Dalam hati dia berpikir Sejak tadi dia terus-terusan menyebut nama dengan huruf kuih Apakah dia bukan bermaksud mengatakan si Yopo Kalau benar Matilah aku sementara itu Aku tertawa sambil bertepuk tangan Aku tahu sekarang Katanya gembira Kau maksudkan si pengkhianat besar Gou Sen Kui bukan penunggang kuda itu Lagi-lagi tertawa Benar Kau cerdas sekali Satu kali terkas saja langsung tepat Katanya Eh! Apakah kalian telah berhasil membekuk Gou Sen Kui tanya aku Belum sih Kata si penunggang kuda Kami semua justru ingin merundingkan Kero menyembelihnya Si Yopo bernapas satu ega Jadi bukan dia yang dimaksudkan Pantas kalau begitu katanya dalam hati Aku si Si Yopo Cui Coo hanya seorang bocah cilik Untuk apa mereka membunuh aku? Lagi pula Kalau benar mereka ingin membunuh aku Juga tidak perlu diadakan Cam Kutai Hwe Pertemuan yang luar biasa itu Dasar aku yang apes Mengapa justru kepilih orang yang bernama Si Yopo Cui Coo? Pemuda itu tertawa manis sambil menjalankan kuda tunggangannya Dia memiringkan tubuhnya sedikit agar dia dapat melihat wajah si nona sementara berbicara dengannya Dari sikapnya ini saja dapat dibuktikan bahwa dia seorang penunggang kuda yang baik Sementara itu, aku menoleh kepada Pek ini Suhu, panggilnya dengan suara perlahan Apakah kita ikut menyaksikan keramaian Pek ini merenung setian lama sebelum memberikan jawaban Sebetulnya dia ingin sekali menghadiri pertemuan besar itu Tapi dia juga mengingat keadaannya sendiri yang sedang menjadi incaran musuh Seharusnya mereka menyembunyikan diri Masa sekarang malah mau tampil di depan umum? Bagaimana menurutmu Tanya Pek ini kepada Si Yopo akhirnya Si anak muda sejak tadi berdiam diri saja Hatinya masih panas melihat kemesraan aku dengan pemuda yang menunggang kuda itu Sebenarnya dia merasa muak mendengar pembicaraan mereka dan mendongkol melihat sikap si pemuda terhadap aku Dia tidak ingin aku terus-terusan dekat dengan pemuda itu Kalau rombongan ihama jahat itu tiba, kita pasti kerepotan melayaninya Lebih baik kita cari tempat untuk singgah terlebih dahulu Sahutnya kemudian Apa itu ihama jahat tanya si pemuda? Deto aku, ini guruku, kata aku memperkenalkan Di tengah jalan kami bertemu dengan satu rombongan ihama jahat Mereka hendak mencelakai guruku ini Sekarang guruku sedang terluka parah Sedangkan di belakang ada serombongan ihama jahat yang mengejar Oh, begitu kata si pemuda yang langsung berteriak nyaring kepada rombongan di belakangnya Kemudian menghentikan tunggangannya Bahkan kedua kereta yang ditumpangi siaupo dan yang lainnya juga ikut berhenti Pemuda itu segera melompat turun dari keretanya Lalu menyingkap tirai kereta kemudian menjura sambil berkata Boampuan dekik song menghadap kiam puepa ini menganggukan kepalanya Kalau baru beberapa orang ihama, rasanya tidak perlu dijadikan bahan kecemasan Kata kek song kembali Ciam pua, Boampuan bersedia mewakili ciam pua membereskan mereka Mendengar kata-kata pemuda itu, aku langsung merasa senang sekali Tapi di samping itu, hatinya juga dilanda kekhawatiran Deto aku, ilmu para ihama itu tinggi sekali Katanya, semua kawanku itu juga memiliki ilmu silat yang tidak lemah Aku percaya mereka bisa membereskan para ihama itu Kata kek song Kalau enggan main keroyok, satu lawan satu pun tidak menjadi masalah Aku menoleh kepada gurunya seakan hendak meminta pendapat wanita itu Tidak bisa sahut si Yaupo cepat sebelum si Bikuni sempat menjawab Sutai begini lihai saja masih terluka di tangan mereka Kalian hanya 20 orang lebih jumlahnya Apa yang bisa kalian lakukan? Aku tidak tanya pendapatmu bentak aku Untuk apa kau banyak mulut? Aku hanya mengkhawatirkan keselamatan Sutai Sahut si Yaupo Kau sendiri yang takut mati Tapi kau menggunakan guruku sebagai alasan Kata aku yang tetap gusar kasih kecil busuk Hatimu selalu mengandung niat yang tidak baik Apakah orang Sede ini kepandainya tinggi sekali Tanya si Yaupo yang tidak memperdulikan Caci Maki gadis Apakah dia lebih lihai dari Sutai sendiri Tapi dia membawa 20 orang lebih Kata aku berkeras Semua orang itu lihai-lihai Mustahil kalau 20 orang yang tidak bisa melawan tujuh ihama Bagaimana kau bisa tahu kalau ke-20 orang itu ilmunya lihai-lihai Tanya si Yaupo Dalam pengamatanku Ilmu mereka justru rendah sekali Tentu aku tahu Kata aku Aku pernah menyaksikan mereka turun tangan Setiap orang dari mereka pasti bisa menghadapi 100 orang sebangsamu Sementara kedua bocah itu bersih tegang Pek ini tetap berdiam Ia memikirkan kesehatannya sendiri Meskipun dia juga ingin sekali menghadiri pertemuan camkutaihwe itu Dia ingin tahu apa rencana mereka dalam menumpas G.O.S.M.K.W.I. Tapi para ihama jahat itu membuatnya pusing Dia juga tidak sudi menerangkan bahwa sekarang mereka bermaksud menyembunyikan diri untuk sementara Hal ini hanya akan membuat dirinya malu saja Silahkan, Kongcu silahkan kau lanjutkan perjalanannya Katanya kemudian para ihama itu hanya mencari aku Biarlah aku yang melayani mereka Terima kasih banyak untuk kebaikanmu Kongcu harap Sutai jangan sungkan kata Kek Song Sudah sepantasnya kalau dalam perjalanan aku memberikan bantuan sekedarnya kepada orang yang membutuhkan Apalagi Sutai adalah guru nona aku Aku lebih-lebih harus membantu Aku menundukkan kepalanya Wajahnya merah padam Dia merasa jengah karena namanya disebut-sebut Baiklah kalau begitu Kata Pek ini akhirnya Mari kita berangkat bersama ke Hongkan untuk menyaksikan keramaian di sana Tapi aku harap kau jangan menyebut-nyebut apapun Tentang aku, sebab aku tidak ingin menemui siapapun Kek Song gembira sekali Baik dia memberikan janjinya Dekongcu, kau dari golongan mana? Dan siapa nama gurumu yang mulia tanya Pek ini? Bu Ampua telah menerima budi tiga orang guru Sahut Kek Song Guru yang pertama ialah Sia Suhu Ahli silat dari Bu Ipai Yang kedua Lo Suhu Murid tidak resmi Siaulindia Cabang Teoutian, Hokian Apakah nama mulia Lo Suhu itu tanya Pek ini? Lo Suhu bernama Lo Kokian, sahut si pemuda Pek ini merasa heran Ketika menyebutkan nama gurunya Kek Song tidak menunjukkan sikap yang menghormat Sebagai mana biasanya seorang murid Tiba-tiba sebuah ingatan melintas dalam benaknya Bukankah nama guru Kongcu itu sama dengan nama Lo To Aci Yang Kun dari Taiwan? Benar, sahut Kek Song Dia memang Lo To Aci Yang Kun yang memangku jabatan Tekok Di bawah perintah Yan Pengkun Ong Raja Muda dari Taiwan Tekok berarti pangkat yang setara dengan komandan utama dalam sebuah provinsi Apakah dekongcu termasuk anggota keluarga Yan Pengkun Ong yang agung itu? Aku putranya yang kedua Pek ini menganggukan kepalanya Kiranya turunan Panglima Perang yang setia kepada negara Raja Muda Yan Pengkun Ong adalah dekongong yang telah berjasa merampas pulang ke pulauan Taiwan dari tangan bangsa Belanda Dia dianugerahkan pangkatnya di tahun Englek ke-12 Pangkat militernya Tio Chi Yang Kun, Panglima Perang Pada tahun Englek ke-16 Atau permulaan tahun Kaisar Kong Hiei bulan ke-5 Teh Sen Kong menutup mata Tatkala itu, putra sulungnya, dekong sedang memangku jabatan di Kimui dan Himui Karena itu, Desit, adiknya yang mewarisi jabatan Seng Ayah Sementara itu, dekong mengajak Taichi Yang Kun Chiu Cho Antin, Tan Kin Lem dan yang lainnya untuk berangkat ke Taiwan dan merampas kembali kedudukan ayahnya itu Ternyata dia berhasil dekong mempunyai dua orang putera, yang pertama bernama The Kek Cong, dan yang kedua The Kek Song ini Dekong tidak sudi menaklu pada bangsa Boan, sikapnya itu membuat dirinya disanjung dan dikagumi oleh para pecinta negara juga dihormati oleh segala kalangan Ketika menyebut nama ayahnya, Kek Song yakin si Bikuni akan menaruh sikap hormat kepadanya Ternyata sikap Bikuni itu biasa-biasa saja, dia hanya menganggukan kepalanya sambil tersenyum Tentu saja dia tidak tahu kalau pe ini justru putrinya Kaisar Cong Cheng dan Lo Kok Hian adalah bekas panglima ayahnya yang telah menakluk pada pemerintahan Boan Chiu Sementara itu, Siopo berkata dalam hatinya memangnya apa yang hebat dari An Peng Kun Ong Dia tahu siapa Raja Muda itu, bahkan gurunya sendiri, Tan Kin Lem adalah sebawahannya si Raja Muda Di lain pihak, dia merasa tidak enak hati melihat Kek Song kepada aku Bukankah pemuda itu putra seorang Raja Muda dan tampangnya juga jauh lebih ganteng daripada dirinya sendiri? Dia juga kalah dalam ilmu silat sedangkan dalam hal kepandaian dan usia, dia juga tidak ungkuian Ada satu hal yang dikhawatirkannya, kalau gurunya, Tan Kin Lem tahu dia sedang memperebutkan seorang gadis dengan pemuda itu, bisa-bisa dia mati digantung Pe ini mengatakan, pemuda itu keturunan seorang panglima perang yang setia kepada negara Aku sendiri apa demikian pikirnya lebih jauh, dia kalah derajat, malah dia anak seorang perempuan hina yang menjajakan diri di rumah pelesiran Pada saat itu, terdengar pe ini berkata kembali Jadi gurumu yang pertama adalah Sialiang yang telah takluk pada bangsa Bu Anciu benar, Sahut Kek Song Dia memang orang yang tidak tahu malu, sudah lama Bu Ampua tidak mengakuinya sebagai guru Bahkan lain kali, apabila kami sempat bertemu muka, di medan perang Bu Ampua akan membasminya dengan tangan sendiri Ketika berbicara, nadanya bersemangat sekali, malah sepasang tangannya dikepalkannya rat-rat Selama hampir sepuluh tahun ini, kata Kek Song pula, Bu Ampua selalu mengikuti Fang Su Hu untuk belajar silat Fang Su Hu adalah seorang tokoh utama Kun Lun Pai yang mempunyai julukan Hit Kiam Buhiat Sekali tusukan pedang tanpa darah, mungkin Sutai pernah mendengar nama beliau Apakah nama lengkapnya Fang Su Hu antanya pe ini? Tetapi mengenai asal-lusulnya aku kurang jelas, lembu pedang Fang Su Hu lihai sekali, kata Kek Song Demikian pula tenaga dalamnya yang sudah mencapai puncaknya, dengan ujung lengan bajunya saja Fang Su Hu dapat menotok jalan kematian seseorang Apabila dia menotok, kulit tubuh orang itu tidak terlihat luka dan tidak mengucurkan darah sama sekali Nol Has Rupa ini kagum, lembu tenaga dalam yang demikian sempurna Pada zaman ini mungkin hanya beberapa orang yang menguasainya Berapa usia Fang Su Hu itu Kek Song tampak puas sekali dengan pujian pe ini Pada musim dingin ini, Bu Ampua akan memberikan selamat kepadanya untuk ulang tahun yang kelima puluh Pek ini menganggukan kepalanya Usianya belum lima puluh tahun, tapi tenaga dalamnya sudah semahir itu Sukar ditemukan orang sehebat dirinya Si Bikuni berdiam diri sesaat kemudian dia baru bertanya lagi Bagaimana dengan para pengikutmu, Kong Cu? Apakah ilmu mereka dapat diandalkan? Mengcenai hal itu, harap sutai legakan hati, sahut Kek Song Mereka semua merupakan pengikut-pengikut lihai yang telah dilatih dalam istana Yan Peng Kun Ong Eh, sutai tiba-tiba Siao Penyeletuk, mengapa orang-orang lihai di kolong langit ini demikian banyak? Lihat saja guru Kong Cu ini Yang pertama ialah jago dari Bu I Pai, yang kedua dari Siao Lin Pai, dan yang ketiga dari Kun Lun Pai Sudah begitu, para pengiringnya semua lihai luar biasa Panas hati Kek Song mendengar ucapan Siao Po Dia merasa dirinya sedang disindir tapi dia menahan kekesalan hatinya Dia belum kenal siapa anak tanggung itu Karena dia melakukan perjalanan bersama nonatan dan gurunya Mungkin dia mempunyai hubungan dengan mereka Sementara itu, terdengar aku berkata Bukankah ada petpatah yang mengatakan apabila gurunya lihai, muridnya pasti lihai juga De Kong Cu telah dididik oleh tiga tokoh yang terkenal Tentu saja ilmunya tinggi sekali, nona benar sahut Siao Po Aku bertanya demikian karena belum tahu sampai di mana kelihayan De Kong Cu Kalau dibandingkan dengan nona, entah ilmu siapa yang lebih tinggi Aku menoleh kepada Kek Song Sudah tentu ilmu De Kong Cu yang lebih tinggi Sahutnya, De Kek Song tertawa Ah, nona terlalu merendahkan diri sendiri, katanya Siao Po tertawa juga, bahkan dia mengangguk-anggukan kepalanya Oh, begitu katanya, tadi nona mengatakan apabila gurunya lihai, muridnya pasti lihai juga Dengan demikian guru nona sendiri pasti kurang lihai sehingga dia kalah dengan guru-guru De Kong Cu Wajah aku berubah merah padam, dia tergelincir oleh kata-katanya sendiri Kapan aku mengatakan ilmu guruku rendah? Kau, kau sendiri yang mengoceh tidak karuan Hek, ini memperhatikan sikap ketiga muda-mudi itu Aku, katanya, kalau mengadu lidah dengannya, mana mungkin kau menang? Aku terdiam Dia merasa malu sekali kereta terus maju ke arah barat Kek Song selalu mengiringi di sampingnya Siao Po mengeluarkan tiga butir pil yang diberikan ibu suri kepadanya Dia menyodorkannya kepada pek ini dan meminta wanita itu menelannya Sutai, ini obat soat som, kabarnya bisa untuk memulihkan tenaga, katanya Pek ini menyambut pil itu seraya mengucapkan terima kasih Dia langsung menelannya sekaligus Setelah itu, dengan perlahan-lahan dia bertanya kepada muridnya Bagaimana kau bisa berkenalan dengan dekongcu itu aja Aku kembali menjadi merah padam Pertama kali aku melihatnya di kota Kehong, sahutnya Ketika itu aku bersama kakak dan kebetulan kami sedang menyamar sebagai pria Karena itu dia menyangka kami iyaki-iyaki sejati dan kami pun sedang berada di dalam rumah makan Dekongcu mengundang kami duduk dan bersantap bersama Jali kalian benar-benar tidak kecil, kata pek ini Dua orang nona berani bersantap di rumah makan, aku menundukkan kepalanya Kami tidak benar-benar minum arak, sahutnya Kami hanya berpura-pura saja Kami menganggapnya sebagai permainan yang menarik Nona aku, tukas siaupo Wajahmu begitu cantik Meskipun menyamar sebagai laki-laki Setiap orang pasti tahu dan dapat mengenali bahwakah sebenarnya seorang gadis Dan dekongcu itu, aku rasa dia mengandung niat yang kurang baik terhadapmu Kau ya yang mengandung maksud kurang baik Bentak si Nona kesal Siaupo terdiam dia hanya tersenyum simpul Pe ini ikut-ikutan tersenyum rupanya dia menganggap tingkah kedua remaja ini sungguh jenaka Pada siang hari itu mereka tiba di Hang Jicung Dan segera singgah di sebuah rumah makan besar ketika melompat turun dari kudanya Siaupo melihat sikap dan tampang pemuda itu gagah sekali Di pinggangnya terselip sebatang pedang yang pada gagangnya bertaburkan batu permata Sinarnya berkilauan aku menuntun pe ini turun dari kereta Mereka memasuki rumah makan itu lalu mengambil tempat duduk Siaupo hendak duduk di depan pe ini Tapi dia dipelototi oleh aku Di sana banyak tempat kosong Mengapa kau harus duduk di sini? Melihat tampangmu, aku jadi tidak ada selera untuk makan Katanya Siaupo marah sekali Wajahnya berubah merah padam Dia membungkam tapi dalam hatinya dah memaki L.I.A. Kalau dekongcu yang menemani kau makan Kau langsung saja ada selera Aku, mengapa kau tidak bisa bersikap manis terhadap Siaupo? Tanya pe ini Karena dia orang busuk yang sanggup melakukan kejahatan apa saja Sahut si nona Siaupo mendongkol sekali Dia terpaksa berjalan menuju sebuah meja yang ada di sudut rumah makan itu Dalam hati dia berkata Terang kau ingin menikah dengan dekongcu yang bau itu Tapi apa kau kira aku? Wih Siaupo akan mudah diperlakukan seperti ini Hektometer Lihat saja, nanti aku akan mencari jalan membunuh pujaan hatimu Sehingga sebelum menikah kau sudah menjadi janda pada saat itu Mau tidak mau kau pasti menjadi istriku Setelah pesanan datang Para pengikut dekongcu segera makan dengan lahap Siaupo sendiri segera mengambil delapan butir bakpao Dan dibawanya untuk hupian Dia merasa di antara semua orang itu Hanya si ihama ini yang bisa diajak bicara Setelah itu dia kembali lagi ke mejanya sendiri Dengan wajah berseri-seri Aku berbicara dengan dekongcu sambil menikmati hidangan di atas meja Si kongcu juga tampak gembira sekali Agaknya pergaulan kedua orang itu semakin akrab Dan pemandangan itu membuat Siaupo sukar menelan hidangannya sendiri Tidak mudah bagiku untuk membinasakan pemuda ini Lagi pula kalau aku sampai tahu aku membunuhnya Bukan saja dia tidak sudi menjadi istriku Bahkan ada kemungkinan dia akan mencariku untuk membalas dendam Pikir Siaupo dalam hati Tiba-tiba, telinga Siaupo mendengar suara riu derap kaki kuda Kemudian tampak serombongan orang tiba di depan rumah makan dan turun dari kuda masing-masing Melihat orang-orang yang baru datang itu Hati Siaupo tercekat merekalah tujuh orang berpakaian ihama Tapi sesaat kemudian hatinya merasa senang juga Sebab dia berpikir, tadi dekongcu membuat dengan mengatakan akan membereskan para ihama ini Sekarang aku ingin melihat apa yang dapat dilakukannya Aku akan menonton Pasti menarik sekali begitu memasuki rumah makan dan melihat pek ini Wajah ketujuh ihama itu langsung berubah Entah apa yang ada dalam hati mereka Salah seorang yang bertubuh tinggi kurus segera berkata dalam bahasa mereka Lalu mereka mengambil tempat duduk di dekat pintu keluar Mereka juga langsung memesan makanan Selama itu mereka terus menatap ke arah pek ini Wajah mereka muram sebagai tanda bahwa hati mereka sedang tidak senang Sementara itu, pek ini juga sudah melihat kehadiran tujuh orang ihama tersebut Tapi dia tetap bersikap tenang seakan tidak ada kejadian apa-apa Tidak lama kemudian, salah seorang ihama dari rombongan itu berdiri dan berjalan ke hadapan pek ini Wajah orang itu tampak garang sekali Hei, Bikuni teriaknya Apakah kau yang mencelakai kawan-kawanku belum lagi pek ini sempat menjawab Kekesong sudah mencelak bangun Hai, apa yang kau lakukan tegurnya? Mengapa sikapmu demikian kasar dan tidak tahu aturan makhluk apa kau ini? Tanya silama, aku sedang berbicara dengan Bikuni ini Apa urusannya denganmu melihat kongcunya diperlakukan dengan kasar? Beberapa orang pengawal dari Iang Pengkun Ongi segera menghambur ke depan Tangan mereka dijulurkan untuk mendorong ihama tersebut Seng ihama segera menangkap tangan dua orang pengawal yang sampai terlebih dahulu Sedangkan sebelah kakinya menendang seorang lainnya Sehingga orang itu terpental keluar rumah makan dan terbanting di atas tanah Lalu tangannya menonjok hidung, orang yang tertangkap tangannya sehingga hidung orang itu mengucurkan darah talu terguling pingsan Para pengawal yang lain menjadi terkejut dan bangun serentak Maju teriak mereka sambil menghunuskan senjata masing-masing Mereka langsung melakukan penyerangan Lima orang ihama segera bangun dan memberikan perlawanan Tinggal si ihama bertubuh tinggi kurus yang tetap duduk di tempatnya dan memperhatikan jalannya pertarungan Pertempuran berlangsung dengan seru Suara bising beradunya senjata tajam terdengar disana-sini Otomatis meja dan kursi dalam rumah makan itu menjadi kacau balau Para pelayan dan tamu-tamu lainnya kucar kacir karena takut kena sasaran The Cake Song dan Ako menghunuskan pedangnya masing-masing dan berdiri di samping kiri kanan pek ini untuk melindunginya Mets mereka terpentang lebar iebar untuk menjaga segala kemungkinan Begitu kedua belah pihak bergeberak Segera terdengar suara jerita teraduh-aduh atau suara napas yang tertahan secara mendadak Semua itu diiringi suara bentakan dan seruan para ihama Meskipun suasana di dalam rumah makan itu kalang kabut Hati si Yopo masih agak lega sebab kawanan ihama itu tidak langsung menyerang si Bikuni Dan sikap wanita itu masih tenang seperti sebelumnya Lain halnya dengan wajah Ako yang sudah berubah pucat pasi Cake Song sendiri juga menyiratkan kecemasan melihat kelihayan para ihama itu Tidak lama kemudian, si tinggi kurus berdiri dan menghampiri The Cake Song Pemuda itu terkejut dan langsung bersiap siaga Apalah yang kau inginkan tanyanya? Kedatangan kami untuk mencari si Bikuni ini Sama sekali tidak ada urusan denganmu Apakah kau murid nyatanya ihama itu? Bukan sahut The Cake Song Lalu, apa hubunganmu dengannya tidak ada bagus? Kata si ihama, kalau begitu, kau harus tahu diri Cepatlah kau pergi dari sini sia Apakah cuan tanya Cake Song gugup? Sudilah kiranya cuan memberitahukan agar kelak di kemudian hari Tiba-tiba lama itu mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Namaku Seng Ciei kata si ihama Akulah kau atau pelindung agama dari Dalai Lama Mudah hidup kami di Tibet Kau mau apa, anak baik? Apakah telah kau ingin mencariku untuk membalas dendam? Cake Song mengeraskan hatinya Benar Seng Ciei tertawa lebar Dia mengibaskan ujung baju kirinya ke wajah pemuda itu Cake Song menangkis dengan pedannya Tapi si lama lihai sekali Dengan jari tengahnya ada menyentil Dan pedang Cake Song pun terpental dan menancap di tiang pengelari Lama itu tidak berhenti sampai di situ saja Tangan kirinya terus bergerak Bunggung Cake Song kena dicengkeram Lalu diangkat dan didudukan di atas sebuah kursi Duduklah baik-baik Cake Song tidak dapat berkutik Jalan darahnya telah tertotok Terpaksa dia menyaksikan saja si lama kembali ke mejanya Si Opo yang menyaksikan kejadian itu langsung berkata dalam hatinya Apalagi yang ditunggunya Mengapa dia tidak segera turun tangan kepada pep ini? Apakah dia sedang menunggu datangnya bala bantuan? Tiba-tiba Si Opo ingat kepada hupian yang masih ada di dalam kereta celaka Kalau keadaannya begini terus Tentu mereka sempat menolong hupian Dan mereka pun akan tahu bahwa aku serombongan dengan bikuni itu Mereka juga pasti tahu bahwa akulah yang mencelakai rekan-rekan mereka Bisa-bisa akui Si Opo dikirim pulang ke alam bakal Pikirnya kemudian Dia menoleh kembali kepada si lama tinggi kurus yang masih duduk tenang-tenang Mungkin dia belum tahu kalau Sutai terluka parah sehingga hatinya merasa juri Pikirnya Tad kala itu, pelayan muncul dengan membawa barang hidangan Tangannya gemetar menyaksikan jalannya pertarungan setelah meletakkan barang hidangan di atas meja Seng Cie Pelayan itu cepat-cepat kembali ke dalam Si Opo segera mengintil di belakangnya Dia melihat pelayan itu sedang mengisi guci arak Apakah arak itu untuk cuon-cuon galak yang ada di depan tanyanya? Pelayan itu terkejut Dia menolahkan kepalanya dan melihat yang menegurnya hanya seorang anak tanggung Hatinya jadi ega Benar sahutnya Tanganmu gemetaran Nanti arak itu tumpah kemana-mana Biar aku membantumu Coba kau lihat sana Apakah para pendeta itu masih berkelahi atau tidak Pelayan itu memandang Si Opo dengan tatapan berterima kasih Dia segera menuju ambang pintu ruangan dan melongo keluar Menggunakan kesempatan itu Si Opo mengeluarkan dua bungkus bonghoan yok dan dimasukkannya ke dalam arak lalu diguncang-guncangkannya agar larut Sementara itu, si pelayan sudah kembali lagi Mereka masih berkelahi, katanya Kau berhati-hatilah Cepat antarkan arak ini Jangan sampai cuon yang galak itu marah-marah lagi Cepat-cepat si pelayan membawa arak itu setibanya di luar Para lama itu sedang tertawa-tawa karena pihak mereka lah yang menang di atas angin Secara bergantian mereka meneguk arak dari guci besar itu Si Opo senang sekali melihatnya Untung saja para lama itu masih kurang pengalaman walaupun sebenarnya ilmu mereka tinggi Salah satu lama menghampiri aku dan menolot pipi si gadis dengan sikap ceridis Nona, apakah kau sudah menikah aku gusar sekali Tapi dia tidak dapat berbuat apa-apa Demikian pula pek ini Wajahnya berubah merah padam karena menahan perasaan amarahnya Si Opo melihat gelagat yang kurang baik Diam-diam dia mengeluarkan pisau belatinya Digenggamnya pisau belati itu sehingga tertutup oleh lengan jubahnya yang lebar Eh, Bapak Ihama, apa yang kau lakukan? Tanyanya dengan tertawa-tawa sembari menggeserkan langkahnya merapat ketubuh orang itu Dengan segap dan gesit dia menancapkan pisaunya di punggung Ihama itu berkali-kali Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun si lama terjengkang ke belakang dan mati seketika Kawan-kawannya heran menyaksikan keadaan itu Aku sendiri belum tahu kalau jiwa si lama sudah melayang Dia menatap dengan mata membalak Si Opo segera berkata dengan suara perlahan aku Cepat ikut aku menyikir dari sini tanpa menunggu jawaban si Nona Si Opo segera menarik tangan pek ini dan diajaknya berjalan menuju depan pintu Tapi beberapa lama lainnya segera menghadang langkah mereka Tahan teriak Si Opo ketika melihat mereka mendekat ke luruku ini mempunyai ilmu yang istimewa Lihat saja lama itu, dia kurang ajar sekali sehingga dia sudah dihukum mati Kalau kalian ingin mendapatkan nasib yang sama, silakan maju para Ihama itu menjadi ragu-ragu Lalu terdengarlah suara buk Buk Dan dua orang Ihama pun jatuh terkulai di atas tanah Rupanya obat dius Si Opo sudah memperlihatkan reaksinya Tapi tentu saja para Ihama itu tidak tahu Tidak lama kemudian, dua orang Ihama lagi menyusul roboh Seng Chie memperlihatkan tampang bingung Dia langsung berdiri tegak, hanya keadaannya yang lebih baik Mungkin karena tenaga dalamnya lebih tinggi Si Opo menggunakan kesempatan itu untuk menarik tangan si Bikuni dan diajaknya berlari keluar Aku mengajak Kek Song yang sebelumnya dilepaskan dulu dari totokannya Seng Chie berusaha menghalangi langkah mereka Tapi baru berjalan dua tiga langkah Dia sendiri terhuyung-huyung lalu roboh terkulai seperti rekan-rekannya yang sudah mendahuluinya Kedua saiz kereta tidak kelihatan entah kemana mereka Dia segera memapah teg ini menaiki kereta Kemudian dia memegangi tali kendali dan menjalankannya Hutpain masih ada dalam kereta Aku dan Kek Song naik di atas kereta yang satunya lagi Setelah berlari belasan Li Keledai-keledai mereka sudah letih Terpaksa kereta berjalan perlahan-lahan Tidak lama kemudian, dari belakang terdengar suara derap kaki kuda Tampaknya musuh sudah berhasil mengejar mereka Sayang kita tidak mempunyai kuda Kalau tidak, binatang itu larinya lebih kencang Dan para ihama itu pasti tidak bisa mengejar kita Kata Kek Song Mana bisa sahut si Yopo? Mana mungkin Suta'i menunggang kuda? Lagi pula, aku juga tidak mengajakmu naik kereta sembari berbicara Si Yopo menghentakkan tali kendali agar keledai-nya lari lebih cepat Kek Song merasa kesal dengan kata-kata si anak muda Tapi dia tidak berani membantah ketika itu Derap kaki kuda di belakang sudah semakin mendekat Suta'i Sebaiknya kita turun dari kereta dan cari tempat untuk menyembunyikan diri Dia melongokan kepalanya keluar jendela Tapi hatinya gundah karena dia tidak melihat satupun rumah penduduk Di kiri kanan hanya tampak sawah dan ladang Di sana terdapat banyak pohon gandum dan terumputan Sebaiknya kita bersembunyi di ladang gandum saja Kata si Yopo yang langsung menghentikan keretanya Bagaimana kita dapat menyembunyikan diri di tempat seperti ini kata Kek Song Apakah tidak malu apabila ada orang yang mengetah binya Bukankah itu bisa menjatuhkan nama besarian pengkun ongkau benar Kongcu kata si Yopo Kami bertiga ingin menyembunyikan diri di sini Silahkan Kongcu menjalankan kereta itu untuk kabur dari sini Sehingga perhatian musuh menjadi terbagi Tanpa menunda waktu lagi Si Yopo menuntun pe ini turun dari kereta Dikuni itu tidak menentang Dia menurut saja Aku sempat ragu-ragu sebentar Kemudian dia yang menggapai kepada Kek Song Mari, kau juga ikut bersembunyi Kek Song tertegun melihat ketiga orang itu memasuki ladang gandum Tapi hanya sesaat dia merasa ragu Lalu dia ikut juga bersembunyi di tempat itu Tiba-tiba si Yopo ingat sesuatu Dia segera keluar dari tempat persembunyiannya Dia menghampiri hupian dan menikamnya berulang kali Sehingga jiwanya Mi Iayang Setelah itu dia mengutungkan sebelah lengan orang itu Setelah itu dia menusup paha keledai Sehingga binatang itu kesakitan dan lari sekencang-kencangnya Ketika para penunggang kuda itu mulai mendekat Si Yopo sudah menyelingap kembali ke ladang gandum Dia membawa tangan hupian yang telah dikutungkan Maksudnya hendak menakut-nakuti Kek Song Dengan tangan kanan dia memegangi lengan hupian Tangan kirinya merabah-rabah sampai dia berhasil menyentuh kuncir Kek Song Dia langsung menarik-nariknya Dia menghentikan gerakan tangannya dan mulai merabah lagi Akhirnya dia memegang sebuah pinggang yang kecil Hatinya senang sekali Dia tahu itulah pinggang aku Tiba-tiba dia mencubit seraya berseru Eh, dekongcu, mau apa kau merabah-rabah selang tanganku tidak? Sahut Kek Song menyangkal Ah, kau pasti menyangka aku nona aku Bukan kata Xiaopo yang sedang bersandiwara Kau sembarangan menggunakan tanganmu Kau benar-benar tidak tahu ada Tengaco ben Pak Kek Song yang hatinya mendongkol sekali Dengan tangan kirinya Xiaopo kembali merabah dada aku Lalu cepat-cepat dia menarik kembali tangannya seraya berteriak Hai, dekongcu Mengapa kau terus-terusan menggerayangi aku kali ini? Selesai berkata, Xiaopo menggunakan tangan hupian untuk mengusap-usap wajah dan leher si gadis Selama itu, aku merasa ada tangan yang menggerayanginya Tapi dia diam saja karena merasa malu dan bingung Dan dia jadi terkejut sekali ketika ada tangan yang dingin menyentuh wajahnya Pasti ini bukan tangan Xiaopo Katanya dalam hati, tangan si bocah tidak mungkin sebesar ini Pasti ini tangannya dekongcu Karena itu, dia diam saja Dia takut sang guru mengetahuinya Lekas-lekas dia memalingkan wajahnya Xiaopo membalikan tangannya dan menyentil kuping orang Bagus, nona aku katanya Bagus sekali kau menghajarnya Memang dekongcu ini tidak tahu adat Eh, eh, dekongcu Kembali kau merabah-rabah aku Rupanya kau ingin memfitnah aku Yang mendengar kata karanya Aku berpikir lagi Rupanya benda ini bukannya tangan si bocah busuk Tetapi pada saat itulah terdengar suara derap kaki kuda yang sedang mendatangi Rupanya itulah gerombolan para lama yang sudah menyusul tiba Lama itu benar-benar tangguh Obat bius yang diberikan Xiaopo tidak membuat mereka pingsan sampai lama Ketika terhuyung-huyung Seng Chie segera teringat bahwa ada kemungkinan mereka telah dibius Dengan sisa kesadarannya dia menyuruh pelayan rumah makan Mengambil sembar air dingin yang digunakan untuk mengguyur bagian kepala Sesaat kemudian dia merasa keadaannya sudah membaik Dia segera memerintahkan mengambil air dingin harus mengguyur kepala teman-temannya Setelah semuanya sadar Mereka segera berangkat untuk mengejar si bikuni Sementara itu Aku mendongkol sekali dengan perlakuan Xiaopo Jangan katanya ketika merasa kembali ada tangan dingin yang menyentuh wajahnya Dalam waktu yang bersamaan Xiaopo menggerakkan tangannya menampar pipi si pemuda Bukan aku Bukan aku teriak Kek Song yang merasa penasaran Justru pada saat itulah rombongan Seng Chie sampai sehingga mereka sempat mendengar suara teriakan si pemuda Di sini teriak salah seorang lama Seorang lama segera melompat turun dari kudanya dan menghampiri petohonan yang lebat itu Sebelah kaki Kek Song agak menjulur ke depan sehingga terlihat oleh musuh Lama itu segera menariknya dan melemparkannya sekuat tenaga sehingga tubuh anak muda itu terpental Setelah itu, tangannya kembali menyusup ke dalam gerombolan tempat Kek Song bersembunyi dan mulai mencari-cari lagi Xiaopo bingung sekali Tiba-tiba dia ingat tangannya Hupian, cepat-cepat dan menyodorkan tangan itu Lama itu merasa berhasil merabai tangan seseorang Dia mengira pasti bisa menarik tangan itu seperti halnya menangkap kaki Kek Song tadi Tapi ternyata dia keliru, begitu tangan itu ditariknya, dia malah terjengkang ke belakang Ah serunya setelah melihat tegas apa yang tergenggam di tangannya Xiaopo senang sekali menyaksikan orang itu jatuh Dia segera menjumput setumpukan rumput lalu digunakannya untuk menekap wajah Ihama itu Lama itu terkejut dan cepat-cepat menyebabkan rumput itu dari wajahnya Tapi tiba-tiba dia merasa dadanya nyeri, lalu dia tidak bergerak iagi Orang itu hanya sempat mengeluarkan suara tertahan Rupanya itulah hasil kerja Xiaopo yang menekap wajah orang dengan rumput Sekaligus menikamkan belatinya ke dada orang Ketika menarik kembali pisau belatinya, Xiaopo mendengar lagi suara berisiknya beberapa orang lama Diam-diam dia mengeluh karena merasa kali ini mungkin tidak dapat meloloskan diri lagi Tapi dia belum mau menyerah begitu saja Perlahan-lahan Xiaopo berdiri dia menyimpan pisau belatinya di dalam lengan baju Dia mengangkat kepalanya dan berpaling Tampak Seng Chie bersama sisa empat lama lainnya berada di tengah ladang gandum Jarak antara mereka dengan dirinya kurang lebih tiga tombak Seng Chie masih belum tahu sebab musabab kematian temannya Dia hanya melihat rekannya roboh dan tidak bangun kembali Dia mengira si Bikuni telah membunuh temannya itu entah dengan ilmu apa Dengan demikian dia jadi tidak berani sembarangan turun tangan Tiba-tiba terdengar suara si lama tinggi kurus itu Hai, Bikuni muda Beruntun kau telah membunuh delapan orang rekanku Maka permusuhan di antara kita sudah mendalam sekali Mengapa kau bersembunyi di dalam gerombolan petohonan itu? Apakah perbuatanmu itu pantas disebut perbuatan orang gagah lama ini Menyebut Bikuni muda Padahal usia Pek ini lebih tua daripadanya Hal ini karena pandangan matanya yang keliru Pek ini memang awet muda karena tenaga dalamnya yang sudah mahir Telinga Siopo serasa mendengung mendengar suara lama itu Hatinya juga tercekat Aneh Mengapa dia bisa tahu kalau aku sudah membunuh delapan orang rekannya Katanya dalam hati Dengan membawa pikiran itu Siopo segera menghitung Ternyata memang benar jumlah lama yang telah dibunuhnya ada delapan orang Tapi yang sebenarnya Satu di antaranya mati di tangan Pek ini Karena ketakutan, Siopo menyurut mundur dua langkah Tetapi dia segera menjawab Temu silat ke guruku lihai sekali Di kolong langit ini Tidak ada orang kedua yang dapat menandinginya Namun guruku itu pemurah hati dan berjiwa mulia Dia tidak mau sembarangan membunuh orang Sekarang kalian berlima Lekas angkat kaki Guruku suka memberikan pengampunannya kepada kalian Tidak demikian mudah Sobat kata Seng Cie Hai, Bikuni muda Dengarlah Cepat kau kembalikan kitab si Cap Jicinkeng Kalau kau tahu diri Hudia tidak akan menarik panjang urusan ini Tapi sebaliknya Kalau kau mempunyai niat untuk kabur Sampai ke ujung langit pun akan ku kejar Mendengar kata-kata itu Siopo segera menjawab Apa? Kitab si Cap Jicinkeng? Bukankah kitab itu terdapat di wihara manapun Siapakah yang kerakusan mengingatkannya Tapi kami menghendaki kitab yang ada di tangan Sutai itu Kata Seng Cie Kitab itu telah diserahkan kepada bocah itu oleh guruku Kata Siopo sambil menunjuk kepada Kek Song Kau tanya saja kepadanya pada saat itu Kek Song baru saja merayap bangun Tiba-tiba dia dihampiri seorang lama dan dicekal kedua lengannya Kemudian seorang lama lainnya langsung merobek pakaiannya Sehingga terbelah menjadi dua bagian dan uang Serta emas mutiaranya berjatuhan di atas tanah Tapi kitab yang disebutkan justru tidak ada Dekong Cu, kata Siopo Dimanakah sembunyikan kitab itu? Beritahukanlah kepada mereka Bukankah kitab seperti itu tidak ada harganya panas sekali Hati Kek Song dibuatnya Aku tidak memiliki kitab itu Tiba-tiba pipinya ditampar oleh salah seorang lama Ayo, kau mau bilang atau tidak tanya seorang lama lainnya dengan dengis Tangannya pun ikut melayang ke pipi pemuda itu Siopo melihat kedua pipi Kek Song merah dan pengap Hatinya merasa puas sekali Dekong Cu, antarkanlah beberapa orang Hudiyaya ini mengambil kitab itu Aku melihat kau menggali tanah di rumah makan Bukankah kitab itu kau sembunyikan di sana ya? Itu benar kata Seng Chia yang senang sekali Kalau anak kecil yang bicara, dia pasti tidak bohong Ayo, seret dia kembali ke rumah makan seorang lama menyahut L.Y.A Kembali tangannya menggaplok pipi Kek Song Aku dapat melihat semua kejadian itu Hatinya menjadi tidak tega Dia juga kurang senang dengan Siopo Maka dia memberanikan diri muncul dari tempat persembunyiannya Dan berkata kepada si lama yang tinggi kurus Bocah ini tukang bohong Jangan percaya dengan kata-katanya Sebenarnya Dekong Cu tidak memiliki kitab itu Bahkan melihatnya saja pun tidak pernah Mendengar ucapannya Siopo segera berbisik kepadanya Aku ingin menolong Sutai dan kau Biarkan saja Dekong Cu yang mengalihkan perhatian mereka Aku tidak sedih ditolong olehmu Kau sengaja memfitnah Dekong Cu Kau ingin membunuhnya jiwa Sutai dan jiwamu lebih berharga daripada jiwanya Kata siopo yang merasa kurang puas melihat sikap si nona Jangan bunuh dia kata seng cie kepada kawan-kawannya Kemudian dia menoleh kembali ke arah gerombolan pohon dan berkata kepada pek ini Bikuni muda, keluarlah, kita bersama-sama ke rumah makan untuk mengambil kitab itu Aku tetap marah Dia tidak menghiraukan kata-kata seng cie ia hanya berkata dengan suara garang kepada siopo Kau sendiri yang takut mampus Sengaja mencari alasan untuk menolong suhu Kalau kau memang berani hadapi para ihama itu dan hajar mereka hati siopo jadi panas Dia berkata dalam hati Sampai sedemikian jauh Kau masih tidak memandang sebelah matel Terhadapku taruh kata aku menghajar mati para ihama ini Apa artinya? Terus dia berteriak berkelahi Aku tidak takut mati Matipun aku tetap akan berdaya menolong suhu dan kau Sebaliknya, bagaimana kalau aku menang hektometar seru si nona dengan suara menghina Biar kau menjelma sekali lagi, tidak mungkin kau menang Kalau kau berhasil mengalahkan seorang ihama saja Untuk selama-lamanya aku akan tunduk kepadamu Baik kata siopo Kalau aku dapat mengalahkan seorang ihama saja Kau harus menikah denganku dan menjadi istriku Ngaco bentak si nona Hatinya panas sekali Kau seorang hwasyo Bagaimana? Bagaimana? Itu bukan persoalan Kata siopo Aku bisa kembali ke asalku sebagai orang biasa Pokoknya kau harus menikah denganku suhu Dengarlah Katanya bingung Sampai saat ini dia masih mengoceh Yang tidak-tidak Tek, ini menarik napas panjang Sekian lama dia diam saja Otaknya bekerja keras Pikirannya ruwet sebaiknya aku membunuh diri dengan memutuskan nadiku sendiri Biar bagaimana, aku tidak dapat membiarkan diriku terhina oleh para ihama ini dengan membawa pikiran itu Dia segera berkata kepada siopo Siopo, masukkan tanganmu ke dalam sini Siopo mengiakan Tangannya diulurkan ke dalam gerombolan pohon Dia merasa tangannya menyentuh segulung kertas kecil Lalu telinganya mendengar suara pek ini berkata Inilah peta yang disimpan dalam kitab Jangan perdulikan aku lagi Menyingkirlahkah seorang diri Kalau kau berhasil mendapatkan ketujuh jelit kitab yang lainnya Maka berarti ada harapan bagi bangsa Han dan kerajaan Beng kita untuk bangkit kembali Itu lebih berharga dari satu dua jiwa Semangat siopo terbangun mendengar kata-kata si bikuni Dia lebih dihargai ketimbang muridnya sendiri Tiba-tiba saja satu pikiran melintas dalam benaknya Dia segera menghadapi para ihama dan berkata Kalian semua dengar Guruku orang paling lihai di zaman ini Beliau tidak sudi bertempur dengan kalian Kalau kalian memang berani Hadapi dulu aku Kalau kalian menang Baru guruku akan turun tangan Kita dua satu lawan satu Aku rasa kalian pasti takut, bukan? Kalau benar, cepat kalian goyangkan ekor dan merat dari tempat ini Selagi berkata, diam-diam dia memasukkan gulungan kertas yang diberikan pe ini ke dalam saku pakaiannya Kelima ihama itu tertawa terbahak-bahak Mereka memang agak takut terhadap si bikuni Tapi tidak terhadap bocah ini Salah satu dari mereka segera berkata Dengan satu tonjokan saja kau akan meroboh sung sang sumbel Apa yang hendak diadu? Angin busuk siopo meju satu langkah Mari tantangnya Mari kita bertempur terus Dia menoleh kepada aku Seraya berkata Asal aku menang Kau adalah istriku Awas Jangan kau menyangkal nantinya kau tidak mungkin menang Sahut si nona Biar bagaimana juga Kau tidak mungkin menang Kau harus tahu Kata si anak muda Kalau seorang sudah bertekad Biar selaksa orang pun tidak dapat menghalanginya Demi dirimu Demi kau menjadi istriku Baiklah Aku akan mengadu jiwa denganmu Sementara itu Si ihama juga sudah maju beberapa langkah Dia tertawa Benarkah kau ingin bertanding denganku Mana mungkin aku berbohong sahut si anak muda Mari kita bertempur satu lawan satu Guruku pasti tidak akan membantu aku Tapi bagaimana dengan keempat saudara seperguruanmu itu Apakah mereka tidak membantumu Seng Chie Tertawa mendengar ucapan si bocah Pasti kami juga tidak akan memberikan bantuan apa-apa Bagaimana bila dengan satu tinju aku bisa membuat saudaramu mampus ujar si yaupo meminta penyegasan Bukankah kalian akan meluruk maju semua untuk mengeroyok aku Kalau kalian main keroyok Tentu aku tidak sanggup melawan Apabila hal ini sampai terjadi Guruku pasti akan turun tangan Mendengar kata-kata si yaupo Seng Chie menjadi berpikir Laki-laki itu memang juri terhadap pek ini Sebab dia masih belum tahu mengapa demikian banyak kawannya bisa mati di tangan bihuni itu Karena itu, dia berpikir Ada baiknya apabila salah seorang saudara seperguruannya bertarung dengan si bocah Siapa tahu dari gerakan si anak muda itu Dia bisa menjajaki sampai di mana kelihayan gurunya atau berasal dari persilatan yang mana Baik, kalian berdua boleh bertanding Kata Seng Chie akhirnya Siapa yang hidup atau siapa yang mati Dia harus menerima nasibnya Orang dari kedua belah pihak sama-sama tidak boleh membantu Kalau ada yang membantu Dialah si anak kura-kura Tukas si yaupo Ya, kau benar Kata Seng Chie yang tidak sadar dirinya dipermainkan oleh si bocah cerdik Bagus seru si yaupo tertawa Oh, ihama besar Kau sungguh cerdas dan mengerti keadaan Aku benar-benar kagum kepadamu Seng Chie tersenyum Nah, majulah kau beberapa tindak lagi Katanya ini disebabkan jarak antara si bocah dengan persembunyian si bikuni terlalu dekat Dia khawatir guru si bocah akan memberikan bantuan tenaga dayam Apabila hal ini sampai terjadi Sudah pasti adik seperguruannya akan kalah Kau jangan takut Kata si yaupo Kami bangsa Han adalah bangsa yang terhormat Kalau kami mencapai kemenangan Kami ingin menang dengan cemerlang Kalau harus kalah pun Kami akan kalah sebagai laki-laki sejati Kami tidak akan main curang Pada saat itu Tuk ini berkata pada si yaupo dengan suara berbisik Si yaupo, kau tidak mungkin menang Sebaiknya setelah kau berkelahi dengannya lalu pura-pura mundur terus kabur Ya, sahut si yaupo senaknya Karena ia telah mempunyai rencana tersendiri Dia segera maju tiga langkah sehingga jaraknya dengan pek ini menjadi kurang lebih tiga tombak Dengan demikian, si bikuni tidak bisa memberikan bantuan tenaga dalam kepadanya Lama yang mau bertanding dengannya juga maju lagi beberapa tindak Sekarang dia menjadi berhadapan dengan si bocah Sambil tertawa dia bertanya Nah, dengan kera bagaimana kita mengadu kepandayan kera lunak boleh Kera keras pun boleh sahut si yaupo Bagaimana caranya tanya si lama Apa yang dimaksud dengan kera lunak dan apa yang disebut kera keras Kera lunak misalnya begini Aku menghajar kau satu kali Lalu kau juga menghajarku satu kali Kata si yaupo menjelaskan Setelah itu kau menghajar lagi padaku Demikian pula sebaliknya sampai tujuh atau delapan puluh kali Batas berhentinya sampai salah satu orang roboh tidak berdaya Di waktu kau menghajar aku Aku tidak boleh menghindarkan diri atau menggeser tubuhku sedikitpun Aku harus berdiam diri sambil mengerahkan tenaga dalamku untuk menahan pukulanmu Demikian pula dengan engkau ketika aku menghajarmu Kalau kera keras, maksudnya kita berkelahi dengan kera biasa, bebas Boleh menggunakan senjata tajam Boleh juga hanya mengandalkan kaki dan tangan Dengan demikian otomatis kita boleh menangkis atau mengelakkan diri dari serangan Mendengar kata-katanya Seng Chie berpikir dalam hati Bocah naka ini bertubuh mincah Kalau dia berkelahi sambil berloncatan Mungkin adik seperguruanku tidak dapat merobohkannya dalam sekali pukulan saja Bisa-bisa dia menang di atas angin lagi pukia Ada kemungkinan dia menggunakan tipu muslihat Bagaimana kalau dia melompat ke gerombolan pepohonan untuk memancing adikku Agar di sana secara diam-diam gurunya bisa turun tangan Kalau hal ini sampai terjadi Bukankah celaka namanya?